Bakmi DKI, begitulah nama outlet bakmi yang berada di jalan veteran kota Padang ini. Sepintas terlihat, jajanan bakmi yang satu ini sama seperti outlet bakmi lainnya. Jangan salah, bakmi DKI yang telah memiliki 12 outlet di luar Sumatera Barat ini, dijamin lengket di lidah para peminat bakmi. Yang berbeda dari bakmi ini adalah mie yang kenyal tanpa bahan pengawet. Selain itu, mie yang disuguhkan diproduksi sendiri dan hanya dipakai untuk satu hari saja. Yang membanggakan bakmi DKI merupakan milik anak Minang, dan telah sukses di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Jelas ini kan ya, setiap kita memulai sesuatu kita tentu harus mencintai dulu ya. Saya kebetulan ini penggilannya, saya penggemar mie ya. Nah, kemudian ini satu petika saya pengen ini kan, pengen punya usaha mie sendiri kan. Bukan sekedar jadi pelanggan bakmi-bakmi yang ada di Jakarta ya. Perbedaan bakmi DKI sendiri dengan bakmi yang lain apa Pak? Strukturnya ya, mungkin kita beda lebih dari ini ya, dari tulisan ya. Dan yang utama sekali itu, bakmi DKI ini terkenal dengan higienisnya dan dengan kualitas-kualitas pelan bakku yang memang betul-betul pelan bakku pilihan gitu. Dengan semangat idiom yang tengah tren Minang Pride, pengelola bakmi DKI berharap keberadaan bakmi DKI ini bisa menambah variasi jajanan kuliner di kota Padang yang digadang-gadangkan tengah berbenah menjadi kota wisata.